Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat luar biasa Mengedepankan untuk semua, bukan sebagian, bukan kepada seorang, tapi untuk semua Sahabat-sahabat Nabi itu bukan dari satu suku, tapi banyak suku Ajaran Islam itu bukan hanya untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk semua bangsa Dari situlah rahasianya kenapa Al-Quran diturunkan apa yang dimaksud dengan istilah kira'ah sabat Sekarang ini pelajaran kan? Makanya Al-Quranul Karim ini panduan kita Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat luar biasa Mengedepankan untuk semua, bukan sebagian, bukan kepada seorang, tapi untuk semua Sahabat-sahabat Nabi itu bukan dari satu suku, tapi banyak suku Ajaran Islam itu bukan hanya untuk satu suku, bukan untuk satu bangsa, tapi untuk semua bangsa Dari situlah rahasianya kenapa Al-Quran diturunkan apa yang dimaksud dengan istilah kira'ah sabat Kira'ah tujuh, bahkan kira'ah sepuluh Dan semuanya dari lisan Nabi SAW Misalnya kalau imam kita tadi membaca Kalau misalnya imam tadi, misalnya, misalnya ini membacanya Kira-kira sampian mengatakan Subhanallah Kalau sampian mengatakan Subhanallah, sampian itu kurang piknik Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa dibaca Hal ata ke hadithu Musa Juga bisa dilafalkan hal ata ke hadithu Musa Dua-duanya boleh Jangan merasa paling benar sendiri Jangan merasa ini yang paling benar, kamu salah Menyalah-nyalahkan yang kita sendiri gak tahu ilmunya Kebanyakan manusia begitu gak? Sama kan kalau ngaji kepada saya, begini Karena apa? Saya tidak mau supaya jama'ah itu berkacamata kuda Kalau kacamata kuda, kira-kira kudanya apa gimana? Penunggangnya bagaimana? Karena ilmu itu membimbing kita untuk bijaksana Bukan arogan Merasa paling benar sendiri Yang lain salah Padahal dia sendiri sebetulnya yang salah Al-Quranul Karim memberikan panduan Jadi boleh dibaca Inni wajahtu wajihia Boleh dibaca Inni wajahtu wajihi Kalau dibaca Inni wajahtu wajihia Itu Al-Quran Mushaf Uthmani Biriwayah Hafiz Sementara kalau dibaca Inni wajahtu wajihi Itu Al-Quran Mushaf Uthmani Biriwayah Ya'qub Ini harus kita tahu dan jama'ah harus tahu Mengenai sampean mau serak yang mana Monggo dipilih Yang penting bukan merasa paling Benar Al-Quran saja yang sudah kot'i Memberikan keragaman untuk memilih Bukan Hanya satu Tapi boleh yang lain Asal ada patokannya Sama seperti orang sholat kan Meletakkan tangan ketika Allahu Akbar dimana? Dimana? Ada yang di dada Ada yang di atas pusar Ada yang di bawah pusar Ada yang lepas tangan sama sekali Tapi ada orang sholat Allahu Akbar dipinggang begini? Gak ada Gak ada Kenapa? Gak ada patokannya Yang penting ada patokannya Patokan itu apa? Ada nas Ada dalil Mengenai dalilnya itu diperselisihkan Jangan berselisih lagi Yang penting disini Ok Ok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!